Ini kronologi pemeriksaan yang dialami Lieutenant Dua Kostrat oleh Pas Pempres Mayor Bagas. Karena kalau kita lihat dari data Komnas Perempuan ya, sebenarnya kan tahun kemarin, saya tahu itu ada sekitar 9% ya pelaku-pelaku dari orang-orang yang seharusnya dia memberikan perlindungan, contoh dan juga suri tauladan, yaitu siapa mereka salah satunya adalah TNI Polri. Ketututan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun monitor, kita akan lakukan penonton maksimal sendiri. Terima kasih telah menonton! Ini kronologi pemeriksaan yang dialami Lieutenant Dua Kostrat oleh Pas Pempres Mayor Bagas. Kronologi pemeriksaan yang dialami Lieutenant Dua Caj KGR yang bertugas di Kostrat Sosal oleh Pas Pempres Mayor Infantari Bagas terungkap. Ternyata, pemeriksaan yang dialami perwira Kostrat dengan Pangkat Lieutenant Dua ini berawal dari perekrutan petugas keamanan untuk KTTG 20 Bali. Diketahui, pada 18 September 2022, Leda GER yang bertugas di Divisi 3 Kostrat Sosal ini mendapatkan sprint mengikuti seleksi atau pelatihan sebagai security official atau SO untuk KTTG 20 di Bali. Pada tanggal 22 September 2022, Leda GER berangkat dari Makassar menuju Jakarta. Pada tanggal 23 September 2022, Leda Caj KGR ikut berkumpul di Pas Pempres dalam seleksi SO KTTG 20 ini. Lieutenant Dua Kowat Caj KGR diduga berkenalan dengan Mayor Bagas pada tanggal 23 September 2022 ini. Tanggal 24 Oktober 2022, Leda Caj KGR dan kawan-kawan yang menjadi tim Cina melaksanakan survei dengan delegasi Cina sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Lalu, pada 2 November 2022, untuk 4 negara besar, Cina, Amerika, Rusia, Jepang datang mendahului, sehingga Leda Caj KGR dan kawan-kawan mulai sibuk dengan rangkaian kegiatan yang telah diatur. Salah satu info yang beredar, pada tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Leda Caj KGR mendapatkan informasi dari orang tuanya bahwa neneknya telah meninggal dunia. Setelah mendengar informasi tersebut, Leda Kowat ini langsung menangis. Pada saat itu, Kowat lulusan Akmil ini berada di dalam mobil bersama Kolonel Mardie, Mayor Infantari Bagus Firma Siaga dan Driver, sedang dalam perjalanan menuju ke Garuda Wisnu Kencana dengan tujuan survei untuk kegiatan KTTG-20. Pada saat itu, korban menangis di dalam mobil di samping Mayor Infantari Bagus Firma Siaga. Lalu, pelaku berusaha untuk menenangkan Leda Caj KGR dengan cara memberikan tisu, mengusat kepala, dan mencoba untuk merangkul. Tapi perwira Kowat dari Divisi 3 Kostrat ini berusaha selalu menepis. Saat kejadian pemerkosaan 15 hingga 16 November 2022, Leda Caj KGR dalam kondisi sakit di dalam kamar. Namun, pelaku tetap berusaha masuk kamar dengan alasan koordinasi KTTG-20. Namun entah bagaimana mulanya, tidak lama kemudian Leda ini secara perlahan mulai tak sadarkan diri. Dalam kondisi setengah sadar, Leda Kowat ini melihat Mayor Infantari Bagus Firma Siaga berusaha menggodanya. Wadan dan dua grup C pas pambres itu pun merapah paha dan mulai memegang tangan Leda Kowat ini. Dalam kondisi lemas, Leda Kostrat ini tidak dapat berbuat banyak. Mayor Bagus mulai beraksi dengan merapah paha dan mencium leher Leda GER. Selanjutnya, Mayor Bagus menyetubuhi Leda GER di dalam kamar hotel tersebut. Keesokan paginya, tanggal 16 November 2022, Leda GER terbangun. Leda GER, kaget karena saat itu dirinya dalam kondisi tidak memakai baju. Leda Kowat ini mulai ketakutan karena khawatir akan dibunuh atau diperlakukan kasar oleh Mayor Infantari BF sehingga membuatnya menjadi trauma atas kejadian tersebut. Dipecat dan terancam 12 tahun penjara. Mayor Infantari Bagus Firma Siaga pelaku pemerkosaan terhadap perwira kuat Leda GER yang bertugas di Divisi 3 Kostrat Sulsel terancam 12 tahun penjara. Dan Pus Pemat Legend Chandra W. Sukojo kepada wartawan Sabtu 3 Desember 2022 menyebutkan kalau tersangka ditahan di instalasi tahanan militer Pemdam Jaya, Guntur, Jakarta Pusat. Mayor Infantari BF ditahan selama 20 hari ke depan dan masa penahanan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. Saat ini tersangka ditahan selama 20 hari untuk proses penyidikan. Ujar Legend Chandra Mayor Pas Pembras ini diproses hukum secara polisi militer. Tersangka disidik dan akan diadili dalam sidang militer. Yang bersangkutan menghadapi proses hukum maka yang bersangkutan akan diproses mulai dari penyidikan oleh polisi militer sampai dengan bersidangan oleh pengadilan militer. Ujarnya Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamena Pertama, Kis Dianto, mengatakan Mayor Infantari Bagas dijerat pasal 285 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sudah pasti semua pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan akan diterapkan. Katanya Sabtu 3 Desember Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!